Taukah kamu bahwa sekarang itu belum wajib melaksanakan zakat fitrah? Kenapa? Karena waktu wajib melaksanakan zakat fitrah itu adalah pada tanggal 1 syawal alias pada waktu maghrib. Ketika maghrib memasuki tanggal 1 syawal artinya di malam takbir, nah itu baru waktu wajibnya zakat fitrah. Nah seperti sekarang nih lagi jam 7, jam 7 itu belum wajib sholat duhur. Misalkan masuk waktu duhurnya jam 12 ya berarti wajib sholat duhurnya nanti setelah masuk waktunya yakni di jam 12 siang. Tapi ada perbedaan antara zakat fitrah dan sholat. Di mana di dalam zakat fitrah itu ada yang namanya takjiluz zakat atau menyegerakan zakat. Artinya mengeluarkan zakat sebelum waktu wajibnya. Jadi boleh nih ngeluarin zakat fitrah dari mulai tanggal 1 Ramadan, udah masuk Ramadan langsung ngeluarin zakatnya itu boleh. Mau ngeluarin tanggal 18 pun sekarang boleh. Tapi waktu terbaiknya itu kapan? Nah kalau mau mengeluarkan zakat fitrah di waktu terbaik ya ini adalah setelah waktu subuh sebelum berangkat sholat idul fitri. Nah ini adalah waktu terbaik. Nah misalkan kita nih sambil mau berangkat menuju sholat id, sambil nanteng beras untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kita mampir dulu ke rumah fakir miskin ya untuk memberikan zakat fitrah kita. Nah habis itu setelah dikasihkan zakat fitrah kita, kita langsung berangkat ke mesin untuk melaksanakan sholat idul fitri. Dan itu adalah waktu yang terbaik dan waktu yang paling utama. Dan zakat fitrah ini sebenarnya wajibnya itu kepada seseorang yang dia itu mengalami hidup di bulan Ramadan dan juga di bulan shawal. Mengalami juz bulan Ramadan juga mengalami juz bulan shawal. Artinya apa? Misalkan ada seseorang yang dia itu misalkan di tanggal 18 Ramadan dia meninggal dunia, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia hanya mengalami bulan Ramadan tapi tidak mengalami bulan shawal. Atau ada bayi nih, bayi yang dilahirkan, yang dilahirkannya itu misalkan pada saat jam 8 malam di tanggal 1 shawal. Jadi pas malam takbir nih jam 8 malam ibunya melahirkan dia. Nah apakah bayi ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh bapaknya? Nah tidak wajib. Kenapa? Karena si bayi ini hanya mengalami juz di bulan shawal. Sementara di bulan Ramadan dia kan belum lahir, masih ada di dalam kandungan. Jadi yang wajib itu kalau misalkan contoh si ibunya melahirkannya itu sore hari ya di tanggal 30 Ramadan. Kemudian lahir di tanggal 30 Ramadan berarti kan dia mengalami bulan Ramadan. Kemudian nanti pas maghrib juga di tanggal 1 shawal masih hidup ya seterusnya misalkan masih hidup. Ya berarti dia mengalami juz bulan Ramadan, mengalami pula juz bulan shawal. Maka walaupun itu masih bayi ya tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Oleh siapa? Ya tentu saja oleh bapaknya. Dan zakat fitrah ini besarnya adalah satu shaw. Satu shaw itu adalah 4 mood. Dan satu mood itu ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan 625 gram, ada yang mengatakan 675 gram. Kalau misalkan ngambil yang 625 gram berarti satu shaw itu 2,5 kilo beras. Kalau dalam madhab syafi'i itu wajib zakat itu pakai beras. Gak bisa pakai uang. Kalau mau pakai uang itu harus intikol madhab atau pindah madhab ke madhab hanafi. Tapi nanti kalau misalkan mau zakat pakai uang dengan intikol madhab ke madhab hanafi. Itu harus pakai ukurannya madhab hanafi. Gak boleh zakatnya itu pakai uang dengan mengikuti pendapat madhab hanafi. Tapi ukurannya itu pakai madhab syafi'i. Gak boleh jadi harus pakai ukuran madhab hanafi pula. Jadi kalau mau pakai uang ya silahkan. Tapi harus ikut aturan yang ada di madhab hanafi. Sekian semoga bermanfaat.